Wealth Management adalah kemampuan untuk bisa mengelola dana, tapi bukan hanya mengelola dana sendiri, tapi juga bisa mengelola dana orang lain. Arti adalah kita perlu bisa menggunakan leverage. Untuk bisa mengelola wealth management yang baik, kita perlu menggunakan finance engineering. Nah finance engineering ini juga kita bisa menggunakan yang namanya time value. Misalkan contoh untuk bisa berinvestasi di property, kita bisa mengelola waktu. Karena kita tahu property di Indonesia satu tahun bisa meningkat sampai 30%. Seperti yang saya lakukan di Jalan Raya Serpong di BST, kami membeli tanah yang girik, lalu kami proses sertifikat. Kami hanya bayar 10%, lalu pembayaran berikutnya adalah 8 bulan kemudian. Tapi setelah 8 bulan ternyata harga property sudah meningkat 100%. Dan pada saat sudah meningkat 100%, tanah tersebut saya jual kepada salah satu showroom terkenal, sehingga saya mendapatkan profit 100% dengan modal yang sangat-sangat terbatas.